Berikut otoritas jasa keuangan mengkaji kasus pembobolan rekening nasabah Bank Permata. Deputi Direktur Pengawasan Perbankan OJK, Edi Setiawan, mengatakan aspek yang dikaji mencakup produk dan teknologi informasi. OJK memastikan apakah kasus ini akibat kesalahan oknum atau sistem. Jika kesalahan oknum, maka pelaku diajukan ke pengadilan sesuai dengan modus dan kerugian yang ditimbulkan. Jika kesalahan dari sistem, maka OJK dapat mencabut izin produk keuangan internet banking Bank Permata. Dan untuk tahap awal, OJK akan mengeluarkan teguran. Untuk kesalahan sistematis, akan diberlakukan denda hingga pencabutan izin. Seperti yang dilakukan kepada Citibank untuk kasus Melinda Di beberapa tahun lalu. Sebelumnya, Chowinarto, nasabah Bank Permata, menuntut ganti rugi kepada Bank Permata untuk pembobolan dana dari rekeningnya senilai Rp245 juta melalui internet banking.